Dari saksi atas nama VT melakukan pengisian BBM jenis Pertamax di SBB tersebut ternyata dengan menggunakan uang pasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Michael Rory dari Bank Indonesia selaku ahli ya Pak dalam kasus uang pasu. Yang saya hormati juga Kasa Reskrim, Pores Minasa Utara. Yang saya hormati rekan-rekan media, rekan-rekan wartawan. Wartawan, serta juga yang saya hormati para kanit personil Pores Minut yang hadir di Aula Pores Minut. Sebagai mana rekan-rekan media ketahui tadi sudah dibuka juga oleh Bapak Kapores. Namun karena beliau ada kegiatan lain di luar maka dilanjutkan oleh saya disini selaku mewakili beliau. Jadi pada hari ini kita akan melakukan press release, ada tiga kasus. Yang pertama kasus uang pasu, itu pengungkapan oleh Polres Minasa Utara, tim Resmob Polres Minasa Utara. Yang kedua juga kasus curan mol, itu diungkap oleh tim Resmob juga Polres Minasa Utara. Yang ketiga curanik, yaitu pencurian barang-barang elektronik yang diungkap oleh tim Waruga, Polres Minut bergabung dengan tim Reskrim Unit, tim Reskrim Polsek Ermadidi. Ya namun disini Kapolsek yang tidak dapat hadir, namun diwakili oleh Kani Reskrimnya. Yang pertama kita langsung saja ke kasus uang pasu. Uang pasu kejadian sekitar tanggal 9 Oktober 2021 pukul 10 TKP di SPBU Kolongan Kalawat Kabupaten Minasa Utara. Ya dimana disitu beredar informasi bahwa baris saksi atas nama kita sebut aja inisialnya VT, melakukan pengisian BBM jenis Pertamax di SPBU tersebut ternyata dengan menggunakan uang pasu. Dimana saksi tersebut tidak mengetahui bahwa uang yang digunakan adalah jenis uang pasu. Namun setelah dilakukan pengembangan dari saksi VT tersebut bahwa ditemukanlah satu TSK ya dengan nama si SW, ESM ya. SM yang beralamat di Perumahan Viola Matungkas Minut. Ya setelah dilakukan pengembangan ternyata dari TSK, si SM diperoleh, diterima informasi bahwa tersangka masih menyimpan sebenarnya 160 juta. Ya 160 juta rupiah uang pasu. Namun pada saat itu uang tersebut tidak berada di tangan si SM tetapi berada di salah satu rekannya yang berada di Bitung. Yang berada di Bitung namun rekannya juga tidak tahu bahwa itu adalah jenis uang pasu karena tersangka SM berdalih itu adalah bebe dari dokumen-dokumen penting. Dimana si SM juga mengaku bahwa dia adalah salah satu anggota dari KPK. Ya jadi dia memberikan penjelasan kepada rekannya bahwa uang tersebut yang ditutup dengan menggunakan kertas AVS itu adalah dokumen penting tidak boleh diotak-atik, tidak boleh dibuka, tidak boleh dibongkar. Ya itu adalah salah satu dokumen dari KPK. Ya jadi si saksi yang berada di Bitung inisialnya kita bilang saja KB tidak mengetahui bahwa itu adalah uang pasu. Ya jadi untuk diketahui oleh rekan-rekan media juga disini total keseluruhan dari uang pasu adalah 202.200.000 rupiah. Ya namun yang sudah beredar sebesar 37.300.000 rupiah dan sudah beredar di dua tempat yang pertama di pasar 45 Manado yang kedua di pasar Ermadidi. Ya jadi yang sudah beredar itu 37.300.000 rupiah. Ada pun jumlah jumlah semua lembaran pecahan 100.000 ini sebanyak 1.649 lembar. Pecahan 100.000 ini mungkin rekan-rekan media dapat menyaksikan di depan ya. Jadi jumlahnya semua 1.649 lembar. Kemudian untuk tersangka sendiri disini dikenakan undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang yaitu pasal 36 ayat 2 di mana ancaman pidananya adalah sebesar maksimal 15 tahun. Ya maksimal 15 tahun. Jadi itu saja informasi dari saya untuk masalah teknis penyelidikan dan penyelidikannya nanti akan dijelaskan oleh Bapak Kasara Skrim. Namun sebelumnya juga ada informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Michael terkait masalah uang pasu. Terima kasih atas sempatannya Ibu May. Perkenalkan nama saya Michael Rory dari Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Dalam hal ini mewakili kantor pelagian Indonesia Utara untuk menyampaikan hasil penelitian dan analisis laboratoris rupiah yang kami terima dari Polres Minute berkait dengan informasi uang yang dirakukan keasliannya pada waktu itu. Dan berdasarkan hasil penelitian dan analisis laboratoris di Bank Indonesia, uang yang disampaikan tersebut sejumlah 1.649 lembar itu dinyatakan tidak asli. Jadi dinyatakan tidak asli berdasarkan hasil analisa dan uji laboratoris di Bank Indonesia. Ada pun kalau kita ingin untuk mengetahui bagaimana mengenali keaslian orang rupiah, kami disini menyampaikan dan mengimbau juga agar masyarakat terutama melalui teman-teman media pers sebagai ujung tombak juga dan mitra. Karena melalui teman-teman media pers juga akan terinformasi juga ke masyarakat secara masif. Dimana untuk mengenali keaslian rupiah itu ada yang kita kenal dengan 3D yang terdahulu. Dilihat, dirabah, diterawang. Nah pada saat kalau kita memegang uang rupiah itu yang dilihat adalah apa? Itu pertama adalah warna uang. Tampak jelas dan terang. Kemudian terdapat benang pengaman. Benang pengaman yang ditanamkan pada bahan uang yang dilihat kalau diterawang ke arah cahaya nanti dia akan seperti satu kesatuan yang utuh. Tapi kalau sepintas dia hanya beruntuk anyaman. Tapi kalau diterawang dia satu garis yang lurus, utuh. Nah untuk yang uang 100 ribu ini, yang dinyatakan tidak asli ini, dia cetakannya laser printing. Sementara yang aslinya harusnya dia adalah seperti anyaman yang ditanamkan di dalam bahan uang. Kalau yang ini hasil laser printing, hasil analisa kami. Kemudian disini juga yang perlu kita tahu adalah tinta berubah warna atau color shifting ink. Nanti pada uang rupiah ini, kalau kita yang mendapatkan aslinya itu adalah dia akan berubah warna. Berubah warna disini akan terlihat di pojok gambar utama bagian depan di sudut kiri bawah itu. Itu ada gambar perisai yang ketika kita lihat dari sudut pandang berbeda dia akan berubah warna. Nah sementara yang hasil kami yang untuk uang yang diterima ini tidak asli karena dia tidak memiliki keaslian yang ditetapkan sebagaimana uang asli gitu. Itu dari sisi cetak color shifting ink. Kemudian dari cetak intaglio atau cetak timbul, nah pada uang ini tidak, pada barang bukti ini tidak tersedia, tidak ada. Dan sementara untuk uang aslinya itu cetak intaglio itu ada cetak timbul yang ketika kita memegang uang tersebut, di sudut tertentu itu akan terasa kasar dan timbul. Penelitian kami juga pada lembaran uang ini tidak terdapat mikro teks atau tulisan kecil yang ada di pojokan di, kalau kita bisa. Nanti di posisi di sini kalau kita menggunakan alat bantu loop atau kaca pembesar, di sini nanti akan kelihatan tulisan BI, BI, BI banyak sekali di pojokan sini. Itu dengan menggunakan alat bantu loop atau kaca pembesar, sementara kalau di sini tidak ada, di barang bukti ini tidak ada. Kemudian recto verso atau gambar saling isi atau gambar barang bukti ini, untuk recto verso sendiri tidak terpenuhi, tidak terpenuhi sehingga ini akan tidak asli. Yang seharusnya kalau uang recto verso itu, cetakan recto verso itu akan menjadi satu kesatuan yang utuh, posisinya ada di sebelah sini. Yang ada gambar logo ini secara abstrak, kalau kita lihat, ini namanya cetakan recto verso. Nanti kalau kita terawang ke arah cahaya, kalau kita bisa buka satu lembar buah ya, izin buah ya. Yang ini bapak ibu, posisi yang ini, ini cetakan recto verso, ini nanti kalau kita lihat ke arah cahaya, dia akan menjadi satu kesatuan yang utuh. Sepintas kelihatan abstrak, tapi kalau diterawangkan ke arah cahaya menjadi satu kesatuan yang utuh berbentuk logo BI. Sementara pada barang bukti ini, tidak tersedia, tidak ada. Jadi kalau bisa kita lihat, kalau kita terawangkan ke arah cahaya, dia sebenarnya posisi uang aslinya adalah BI dan abstrak. Tapi ketika kita arahkan ke arah cahaya, diterawangkan ke arah cahaya, dia akan menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah kalau yang ini langsung karena cetak laser printing, jadi tidak asli. Yang asli adalah dia akan beradu tepat, presisi pada saat kita terawangkan ke arah cahaya. Kemudian latihan image, latihan image ini adalah gambar tersembunyi. Di gambar tersembunyi ada tulisan BI, Bapak Ibu di sini. Kalau kita miringkan atau lihat dari sudut pandang tertentu, dia akan kelihatan tulisan BI di sini. Tapi di sini tidak ada, tidak terdapat latihan image atau gambar tersembunyi pada barang bukti ini. Ada yang di sini, nanti di sini ada tulisan BI. Harusnya ada, kalau yang asli ada, tapi kalau yang barang bukti ini tidak ada. Kemudian kalau kita menggunakan alat bantu dengan UV, ini di sini juga terdapat visible ink dan invisible ink. Tinta tampak dan tinta tidak tampak. Yang akan memendar ketika kita menggunakan alat bantu berupa ultraviolet yang terdapat di belakang gambar uang ini. Sebagaimana yang tertuang di laporan analisa. Mungkin Bapak Ibu dari kami itu dulu. Oh iya, baik-baik. Terima kasih. Dan dari kami mungkin, dari Bank Indonesia khususnya, menghimbau kepada masyarakat, agar di sini kita lebih peduli. Kalau di kami itu adalah cinta, bangga, paham rupiah, CBP. Yang mana kami lagi gencar-gencarnya memberikan edukasi, literasi, sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Di mana kita yang pertama itu cinta. Cinta dalam hal ini mengenali uang rupiah, kemudian memahami di mana keaselian uang rupiah tersebut dapat kita ketahui secara detail. Nah ini masyarakat diharapkan akan mengenali uang rupiah dengan bagaimana mengenali dengan 3D. Dilihat, diraba, diterawang. Itu hal yang sederhana, tapi akan sangat membantu ketika kita menerima uang atau membelanjakan uang. Nah itu kita pastikan bahwa uangnya itu asli. Jangan dilihat apa yang dilihat, seperti yang saya sampaikan tadi. Dilihat itu terdapat benang pengaman, terdapat bahan uang itu sendiri tampak jelas dan terang. Kemudian diraba ada cetak intaglio atau cetak timbul, yang ketika kita rabat akan terasa kasar di tempat-tempat tertentu yang ditentukan. Tidak semua tempat hanya di tempat-tempat tertentu saja. Yang sudah ditetapkan oleh bang Indonesia itu. Kemudian diterawang nanti ada gambar tanda air atau watermark. Yang ketika kita terawang ke arah cahaya ada gambar, satu lagi yang saya mungkin tambahin di sini. Ada gambar watermark atau tanda air. Yang di gambar putih ini, posisi ini, tanda air atau watermark. Di situ akan kelihatan gambar pahlawan. Yang tampak jelas nantinya. Kalau sementara yang palsu ini, yang ini, barang bukti ini tidak menyerupai. Tidak seperti yang aslinya. Sehingga dari kami, agar kita lebih hati-hati lagi, lebih aware terhadap bagaimana kita bertransaksi, berbelanja. Memastikan bahwa uang yang kita terima, uang yang kita belanjakan itu adalah benar-benar asli. Sehingga kita ternyata dari pemalsuan. Mungkin dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat, Ibu Kabak SDM, selaku KLH Humas, Pak Mekel, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut, yang kami hormati. Rekan-rekan Awak Media dan Rekan-rekan Personil Pores Minut khususnya Satres Krim dan Kanit Polsek yang kami hormati dan kami banggakan. Kami akan membahas sedikit terkait dengan kronologis kejadian maupun kronologis penangkapan. Jadi, berdasarkan hasil penyelidikan dan penyelidikan kami, bahwa si tersangka SM ini, si tersangka SM awalnya mendapatkan uang palsu ini di luar Provinsi Sulawesi Utara. Kami belum sebutkan nama kotanya dan daerahnya di luar. Berawal dari bisnis mencari barang-barang antik dan uang, melipat gendakan uang. Nah inilah, ikut-ikut bisnis tersebut yang bersangkutan sudah kehilangan uang aslinya, uang sendiri, uang-uang pribadinya, ya kurang lebih 50-100 juta, ya kan, di daerah, ya di luar sulut. Nah, pada saat kerugian itu muncul, kepepet, ya, dia ditawari oleh teman bisnisnya itu, ya, dengan memberikan sejumlah uang 202 juta 200 ribu rupiah. Waktu itu, ya, yang bersangkutan, ya itulah ya, salahnya yang bersangkutan menerima uang tersebut, kemudian menggunakannya. Ya, seharusnya pada saat mengalami kerugian itu, laporkanlah ke polisi, ya kan, untuk diproses hukum. Nah, tapi yang bersangkutan menerima uang palsu yang diberikan, padahal sudah, yang bersangkutan sudah tahu ini uang palsu. Ya, itu. Kemudian yang bersangkutan berangkat, menggunakan kapal laut, turun di Makassar, kemudian dari Makassar menggunakan jalur darat sampai ke Manado. Sebagian uang sudah dibelanjakan, kurang lebih 30 jutaan, dan disimpan, ya, ke salah satu rekannya yang ada di Bitung. Dengan menyampaikan bahwa ini dokumen negara, dokumen penting, ya, sambil menunjukkan ada kartu KPK. Tapi KPK di sini, ya, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, ya, bukan. Tapi, Koordinasi Pemberantasan Korupsi, ya, namun kan ya, kalau secara, ya, kalau kita tidak teliti, lihatnya kayak kartu KPK, ya, nah itulah, hati-hati. Makanya ini, ya, modus, modus yang bersangkutan ini memang, ya, kami duga kuat, ya, memang sengaja untuk digunakan. Uang palsu ini, ya, jadi pada saat di titik, rekannya yang di Bitung ini memang tidak menyentuh sama sekali. Karena terbungkus, masih terbungkus waktu itu. Ini bukti pembungkusnya, ya, sudah kami amankan. Masih dibungkus dengan pembungkus kertas HVS, dibungkus rapi. Jadi yang menerima itu takut karena dia pikir itu uang negara. Makanya disimpan saja, tidak pernah disentuh. Pada saat kita pengembangan, baru dibuka, wah, kaget dia. Seperti itu. Nah, kemudian kita mundur lagi, kronologis penanggapan. Jadi berawal dari informasi, ya, informasi masyarakat, bahwa ada penggunaan uang palsu pada saat pengisian BBM. Pada saat pengisian BBM, dengan harga Rp100.000, ya, kalau nggak salah. Rp100.000. Isi BBM, dapat informasi, anggota Resmob, Pores, langsung ke TKP, mengamankan saksi, ya, saksi. Mengamankan saksi, kemudian mengembangkan kasus tersebut. Dan didapati ternyata saksi mendapatkan uang tersebut dari tersangka SMM. Saksi ini, kenapa diberikan uang palsu ini kepada, apa, dari tersangka memberikan uang palsu ini kepada saksi, jadi di situ ada, gimana ya, ada upah, ya, mereka ada hubungan sejenis, ya, ada hubungan sejenis, kemudian diberikan kepada saksi. Namun saksi tidak mengetahui bahwa itu uang palsu. Pada saat dibelanjakan, barulah ketahuan. Makanya yang bersangkutan, kami jadikan saksi. Nah, untuk tersangka sendiri, memberikan uang itu kepada saksi, yang pertama sejumlah Rp300.000, ya. Kemudian hari berikutnya, diberikan uang kurang lebih Rp2.000.000. Setelah itu, kami lakukan pengembangan, sehingga mendapatkan barang bukti kurang lebih Rp164.000.000.000 di hitung. Kami lakukan penyelidikan, kemudian penyelidikan, melakukan pemeriksaan material, ya, uji material. Material ini diuji langsung oleh ahlinya dari Bank Indonesia. Kemudian kami mintakan surat keterangan ahli dari pihak Bank Indonesia, untuk sebagai alat bukti, ya, dalam pengungkapan kasus ini. Kita jaga uang rupiah kita, ya. Ketika rekan-rekan mendapatkan informasi terkait dengan adanya peredaran uang palsu, diduga saja, silakan diinformasikan ke kami. Biar nanti kami yang dalami permasalahan tersebut. Terima kasih telah menonton!